yo halo bolok apa kabar balik lagi dengan saya Alpian disini jadi kita melanjutkan bermain dinasti warrior 8 ya aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata level 5 dan untuk karakter ini aku pilih Yahudun ya dari kerajaan W tapi sebelum kita lanjut ke permainan aku mau ngucapin Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe video ini Oke Oke kita udah masuk di pemilihan battle ya untuk Syahudun ini kita pilih kerajaan W yang pasti lalu untuk battle-nya di battle of fancastle ya eh fancastle mana nih nah ini dia battle of fancastle lalu kita pilih hard untuk di situ ini nah ini dia dia houdun di pendekar mata satu ini tentu weapon aku masih punya di level 3 ya oke jadi pen satu dan duanya di level juga untuk skill disini aku ada sedikit perubahan ya ada tag boost night terror lalu victory cry satu lagi apa ya Hai habok kayak aku deh jadi dia nambah tagline to animal yang pasti aku pilih red hair ini dia Hai Oke kita langsung masuk ke pertempuran Hai dan kita udah masuk di pertempuran Pak ya jadi disini aku mau jelasin dulu cara untuk mendapatkan senjatanya Syahudun ini jadi kalian harus menyelamatkan tiga jenderal ya Hai jenderalnya disini ada siapa yukin mana yukin mana yukin nih nah ini dia yukin lalu yang kedua fufang fufang mana fufang nah fufang lalu yang terakhir ada hukuhyu nah jadi ada tiga jenderal ya Nah untuk ketiga jenderal ini aku sarankan dan kalian yang pertama selamatkan yukin dulu nah si yukin ini jadi kita langsung menuju ke barat setelah yukin lalu kita selamatkan fufang untuk jenderal keduanya dan yang terakhir yaitu hukyu nah kenapa aku nyaranin kalian menyelamatkan yukin dulu karena yukin ini paling cepat kalah ya daripada kedua jenderal yang lain ini kita langsung menuju ke lokasinya yukin Oke disini kita kalahkan siapa nih liukian ya nah ini dia jadi luqian ini yang akan jadi lawan yukin hai 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 kita berhasil mengalahkan yukin dan menyelamatkan yukin ya Hai selanjutnya kita menuju ke lokasinya fufang Hai bubang gimana nih supang Hai kita tepat berada di depan hai 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 ush Hai nah untuk menyelamatkan bubang kita kalahkan manggai ini ya hai 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 emang jahri eh nice Hai selanjutnya siapa nih yang terakhir hukiu hukiu berada di hit tepat berada di depan kita ini jadi oke kita kalahkan coba ya kita kalahkan semuanya deh aliyang dan janyong ini ya hai hai oke berhasil ya jadi sudah muncul sebenarnya untuk senjatanya showdown ini cukup gampang ya dan ini dia lokasinya berada di di sebelah timur oke langsung kita aduh langsung kita ambil hai 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 nah ini dia Hai senjatanya si showdown Demon Slayer hai 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 Oke selanjutnya kita tinggal apa nih hai oh menuju ke lokasi yang bertanda icu ini ya hai 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 Oke kita kemana nih Oh ada bala bantuan ya Dari Lumeng Oke kita buka kerbangnya ini Oke nice Sudah terbuka Oke kita skip aja itu Kita langsung menuju ke lokasinya Lumeng ya Nice Oke selanjutnya Oh jadi si Lumeng dicicat sama ini ya Siapa Gwansu ya Sebentar kita kalahkan ini dulu Siapa Gendau Oke kita langsung selamatkan si Lumeng Mengalahkan Wei Yan dan Gwansu ini ya Oke sabar ya Kita kalahkan ini dulu Oke nice Oke kita menuju ke barat Dan ada siapa Fungsi ya kita skip aja Kita langsung menuju ke sini pak Nah ini dia Kita kalahkan Gwansing ya Aduh 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 Hampir aja pak Aduh Gimana nih Gak ada darah ini ya Kita selamat Oke kita kalahkan Liohua ini ya Dampak Come on what are you waiting for Let's get this fight started Nice Nice Oke kita kalahkan ini dulu pak Si siapa nih Buang pink ini ya Oke nice Dan kita berhasil ya Kita berhasil menyelamatkan caoren Ada darah Oh langsung muncul Makanya kita menuju langsung aja ya Oh nice Oke dua general sekaligus ya Nah kita selamat pak Sepertinya kita langsung Ini ya Menuju ke lokasinya Guanyu aja ya Aduh ada macau ini Kita lewat mana ini Sepertinya kita kalahkan macau dulu ya Oke siangcaung Aduh Oke mana Oke sedikit lagi Kita tunggu Sampai kerbangnya ini hancur ya Oke sabar Jadi di battle ini Cukup lama pak ya Oke kita langsung ke Guanyu aja ya Untuk menyelesaikan Pertempuran ini Apakah kita berhasil langsung Mengalahkannya Oke Ayo sedikit lagi Oh Berhasil pak ya Aduh Ini ternyata cukup lama juga ya Jadi seperti itu ya Caranya Intinya untuk mendapatkan Senjata Apa sorry Senjatanya si Siaudun ini Kalian harus Menyelamatkan Tiga general Di awal tadi ya Yaitu Yudin Kupang Dan Hukiu Oke Jadi sekian dulu Untuk video kali ini pak Jangan lupa Tinggalkan komentar kalian Jika video panduan ini Cukup membantu Sampai jumpa Di next video selanjutnya Dan Bye bye I can see a light Beyond the chaos Jangan lupa